Intro Pencurian data oleh pertas logbit 3.0 dengan malware ransomware kepada bank BSI diprediksi sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya memperkirakan pertasan mungkin dilakukan sebelum 8 Mei 2023 sebab pada tanggal tersebut data nasabah BSI sudah berhasil dikopi oleh hacker dan dienkripsi. Di dunia hacker, proses pencurian data yang mencapai 1,5 terabyte membutuhkan waktu tak sedikit. Jika pencurian data dilakukan non-stop 24 jam dengan kecepatan 25 Mbps, maka dibutuhkan waktu 6 hari. Namun, jika hacker hati-hati demi menghindari kecurigaan pihak terkait, maka waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama, yaitu 12 hari. Jadi, aksi pertasan diperkirakan terjadi sejak libur lebaran. Akibat kebocoran data, nasabah dengan saldo yang tidak wajar akan terekspos dan menjadi perhatian publik, kantor pajak, dan pihak berwenang. Ujar Alphonse Tanujaya Sebelumnya, kelompok Logbit 3.0 mengklaim telah meretas 1,5 terabyte yang berisikan 15 juta data nasabah bank syariah Indonesia atau BSI. Melansir The Guardian, Logbit merupakan salah satu kelompok hacker terganas di dunia. Kelompok ini menjual jenis malware ransomware ke operator lain mencari uang. Malware ini dikenal sebagai ransomware as a service atau RAS yang biasa digunakan untuk meretas sistem keamanan bank-bank di dunia dan diperjual belikan oleh Logbit dalam forum underground. Bahkan, Logbit mempromosikan malware ini sebagai perangkat lunak enkripsi tercepat di seluruh dunia. Kepala Analisis Ancaman Global Dark Trace Inggris, Toby Lewis mengatakan serangan yang dilakukan tak main-main dan sangat berbahaya. Strategi jahat itu membantu Logbit untuk mencalakan operasinya sebagai warah laba, kata Lewis. Logbit biasanya beroperasi di wilayah Eropa Timur alias bekas Republik Uni Soviet dan Rusia itu sendiri. Sejumlah kabar menyebut, beberapa orang dibalik hacker ini adalah warga Rusia hingga Kanada. Ini dibuktikan pada tahun 2022, kala itu Departemen Kehakiman AS atau Department of Justice atau DOG, pendakwa warga negara ganda Rusia dan Kanada Mikhail Vasilev atas dugaan partisipasi kampanye ransomware Logbit. Terima kasih telah menonton!